Nah, manusia diingatkan oleh Allah Wallahu ambatakum minal ardi nabatan Lihat, Allah itu menumbuhkan kamu Yang awalnya dari tanah Dengan sebaik-baiknya Dan memberikan makanan dari kamu juga dari tanah Kamu dikasih makanan juga yang berasal dari tanah Manusia itu bahan bakunya dari apa sih? Tanah yang bercampur apa? Air dan udara Karenanya makanan manusia gak akan keluar dari tiga bahan baku ini Apa itu? Air, tanah, udara Miltin itu Lalu Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah Yang tadinya berasal dari tanah Hidup Jalan-jalan di atas tanah Kemudian masuk ke dalam tanah Makanya kalau kita memasukkan jenazah Minha kholakulakum Ya Wa ilaiha nuai dukum Dari tanah Kalian kamu ciptakan Ke tanah lagi Kamu kami kembalikan Makanya Dalam penghuburan orang Islam Gak boleh dipisahkan jasad dengan Tanah Gak boleh pakai peti Gak boleh kuburannya di beton Gak boleh jasadnya itu ditaruh di Bukit-bukit di gunung Di goa-goa Dan ini sangat terkait dengan soal Keyakinan bagaimana manusia Diciptakan dari tanah Dan dikembalikan lagi Ke tanah Awal peristiwa manusia Dikubur ke tanah itu kan Karena setelah Kobil dan Habil Siapa yang dibunuh Habil dibunuh oleh Kobil Gak tahu bagaimana cara Mengembalikan Manusia yang dia bunuh itu Maka Allah kirimkanlah Dua burung Gagak yang sedang Berkelai Dan salah satunya Mati Lalu yang Satu lagi Mengubur Atas dasar itulah dia Mencontoh Kemudian dia mengembalikan Kamu ke dalam tanah Dan mengeluarkan Kamu daripadanya Pada hari kiamat Dengan sebenar-benarnya Jadi Kamu yang berasal dari tanah Kembali lagi ke tanah Dan dibangkitkan lagi Dari Dari tanah nanti Di hari kiamat Dan itu benar-benar Akan terjadi Nah ini Sebuah proses Tahu diri Manusia Yang harus dia fahami Bahwa kita adalah Sebetulnya Makhluk tanah Untuk itu Dalam proses Perjalanan hidup kita ini Kalau kita Sadar Berasal dari tanah Ya Ingat juga Yakin juga Bahwa kita juga Bakal kembali Ke tanah lagi Dan kita akan Dibangkitkan dari Tanah lagi Ini Pesan ini Sangat kuat Agar kita Senantiasa ingat Tanah yang kita Injak ini Bahwa dari situ Kita berasal Dan kita Hanyalah makhluk Yang hina Yang kita Injak-injak itu Sampai jumpa